Selamat datang di Bank Sampah RT2 RW11 Kelurahan Kerapia, Kecamatan Pekalang Utara, Kota Pekalongan. Perkenalkan, saya pengurus Bank Sampah RT2 RW11 Kelurahan Kerapia. Bank Sampah RT2 RW11 berdiri sejak bulan April 2017, dan sampai hari ini kami sudah memiliki sekitar 30 nasabah dan sudah menjalin kerjasama dengan sekolah dan pengurus sampah. Bank Sampah RT2 RW11 memiliki visi untuk mengajak masyarakat peduli akan lingkungan dan memiliki misi untuk menjadikan Bank Sampah RT2 RW11 bernilai ekonomi, sehingga membantu perekonomian masyarakat. Hal yang melatar belakang ini bentuknya Bank Sampah RT2 RW11 yaitu, berawal dari banyaknya sampah botol plastik, gelas plastik, dan kartus makanan yang terbuang sia-sia di calonan air, Maka, Pak RT melakukan pengajuan untuk membuatkan Bank Sampah pada Forum Rapat Rutin RT2 RW11 Kelurahan Kerapia. Bank Sampah RT2 RW11 memiliki SK Kepengurusan yang disahkan oleh Kelurahan pada bulan Agustus tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, Kepengurusan ada perbaikan yang akan diisi oleh ibu-ibu PKK RT2 RW11. Kepengurusan Bank Sampah RT2 RW11 dibina oleh Nurah Kerapia yaitu Bapak Baylar Budi Raharjo dan ditanggung jawab oleh Ketua RT2 RW11 yaitu Bapak Supriyat Mono. Bank Sampah diketuai oleh ibu Seri Setia Ningsih, Sekretaris ibu Eni Suri Setiawati, Bendahara ibu Tito Ningsih, dan bagian penimbangan diisi oleh ibu Elia, bagian pemilahan diisi oleh ibu Kisna Riyah dan ibu Wida Rosnijati, bagian pengambilan sampah diisi oleh ibu Tomira dan ibu Nadia, dan anggota dari Bank Sampah sendiri yaitu seluruh warga RT2 RW11 Kelurahan Kerapia. Proses pelaksanaan Bank Sampah dilakukan dengan cara yang pertama, pengambilan sampah dari rumah ke rumah. Lalu yang kedua, sampah yang sudah diambil lalu dikumpulkan untuk dibawa ke Bank Sampah guna dilakukan pemilahan. Yang ketiga, sampah yang sudah dikumpulkan akan dilakukan pemilahan terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan dengan penimbangan berat sampah yang sudah dikumpulkan. Yang keempat, sampah yang sudah ditimbang dijual kepada tukang rongsok yang sudah bekerjasama dengan Bank Sampah. Sampah-sampah yang masih bisa digunakan akan dibuat dan dibentuk oleh pengurus menjadi barang yang bernilai jual seperti tempat tisu, pot tanaman, dan lain-lain. Bank Sampah RT2 RW11 sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan ST Negeri Gendang Panjang 2, pengepul barang bekas, dan selanjutnya akan ada kerjasama dengan ST Negeri 1 Kerapia untuk diambil sampah-sampah yang ada di instansi tersebut untuk diolah di Bank Sampah RT2 RW11 Kelurahan Kerapia. Apa saja sih dampak sosial dari adanya Bank Sampah? Yang pertama, pendapatan tambahan. Bank Sampah memberikan kesempatan kepada warga untuk mengumpulkan dan mendaur ulang limbah mereka sendiri. Hal ini dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi mereka. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Bank Sampah mempromosikan pemberdayaan masyarakat. Ini memberikan warga peluang untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan limbah mereka sendiri. Masyarakat dapat merasa memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan mereka. Yang ketiga, pengurangan sampah. Dengan mengumpulkan dan mendaur ulang sampah, Bank Sampah membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Hal ini bertambah positif pada lingkungan dan mengurangi masalah polusi. Yang keempat, pendidikan lingkungan. Bank Sampah seringkali melibatkan program edukasi lingkungan. Ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah dengan benar dan menjaga lingkungan. Yang kelima, pengembangan keterampilan. Melalui operasi Bank Sampah, banyak orang dapat memperoleh keterampilan baru terkait dengan pengelolaan limbah, darulang, dan manajemen keuangan. Beberapa rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Bank Sampah RT2 RW11 yaitu, melakukan perluasan area kerja Bank Sampah menjadi tingkat RW, lalu melakukan perbaikan-perbaikan administrasi, pembuat pupuk dari sampah organik dengan bersinergi bersama dinas lingkungan hidup kota Pekalongan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Harapan kami ke depan juga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mencintai lingkungan dan membuat kerapia semakin kompak untuk lingkungan yang bersih dan sehat.